Danis Imam Bahtiar digukuhkan sebagai Direktur Polsa Bertempat di kampus terpadu Jalan Bismo Aji No. 8 Kudarjo, Danis Imam Bahtiar SEMM digukuhkan sebagai Direktur Politenik Saungle Haji periode 2022-2026. Dilantik secara langsung oleh Ketua Yayasan Saunggale Haji Kudarjo, Haji Johan Abdurrahman SEMM AK pada Senin lalu, 18 April 2022, Danis menggantikan Dr. Sabta Aji Sri Margi Utomo S.KOM MM yang menjabat sebagai Direktur untuk periode 2018-2022. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya selaku pemegang jabatan struktural Politenik Saungle Haji akan setia dan taat sepenuhnya Dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, kepada Pancasila, dan negara kesatuan, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada acara yang dihadiri oleh unsur Yayasan dan Sivitas Akademika tersebut, Ketua Yayasan Saunggale Haji Kudarjo dalam sambutannya menyampaikan Ucapan terima kasih kepada Dr. Sabta Aji Sri Margi Utomo S.KOM MM Atas dedikasi dan kontribusi pencapaian kinerja selama ini Dalam mengembangkan institusi Politenik Saunggale Haji Kepada Direktur baru, Ketua Yayasan berharap Dapat mengembangkan pendidikan vokasi yang berorientasi pada lapangan kerja dan dunia usaha Dan dunia industri, serta memperluas akses perguruan tinggi Yang didukung oleh tata kelola yang baik Bagi Direktur yang baru, kami harap dapat mengembangkan pendidikan vokasi Yang berorientasi pada lapangan kerja di dunia usaha Dan dunia industri, serta memperluas akses perguruan tinggi di daerah Selain itu, Johan juga berpesan Agar Politenik Saunggale Haji tetap memberikan layanan yang prima kepada masyarakat Dalam bentuk kehadiran institusi dan sipitas akademika Dalam penyelesaian persoalan yang timbul di masyarakat Dan memberikan solusi penyelesaian Sehingga keberadaan Politenik Saunggale Haji Dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Danis Imam Bahtiar dalam sambutannya Mengajak segenap sipitas akademika Politenik Saunggale Haji Untuk bersama-sama membangun polsa menjadi perguruan tinggi vokasi unggul Di tahun 2025 Pihaknya akan tetap mengusung berbagai program yang efisien dan efektif Untuk mengoptimalkan pencapaian cita-cita polsa Menurutnya, program kerja yang sudah dijalankan secara efisien dan efektif Akan dilanjutkan Tidak menutup kemungkinan pula bahwa Pihaknya akan melakukan penyesuaian atas berbagai program kerja Dan RKAP tahun berjalan Untuk mengoptimalkan pencapaian cita-cita polsa Program kerja yang sudah dijalankan beberapa bulan ini Dan efisien dan efektif Tentunya akan sama-sama kita lanjutkan Tidak menutup kemungkinan Kita juga akan melakukan penyesuaian atas berbagai program kerja Dan RKAP tahun berjalan Untuk mengoptimalkan pencapaian cita-cita bersama Yaitu polsa jaya Ya, besar harapan saya adalah Pak Janis Sehabis Direktur Polikmen Songgali Haji Pilihan 2020 Pilihan 2020 Pilihan ini membawa perubahan di Kampus Polikmen Songgali Haji Semoga Mungkin untuk masuk banyak Mungkin lebih banyak lagi Tata pola Kampus yang lebih banyak lagi Tantangan perbuahan tinggi ke depan Semakin menarik dan kompleks Tapi saya yakin Dengan kerjasama Tinggup antara Tusen, pegawai, dan dukungan dari Yayasan Songgali Haji Saya yakin Polsa bisa berkembang dan semakin baik Mohon doa Sampai jumpa Politeknik Songgali Haji Jaya, jaya, jaya Sampai jumpa Terima kasih.